Ketika buka puasa, menu pertama kali apa? Air putih, pisang goreng, sambusa, resoles, oh yang manis-manis, gorengan, kurma goreng. Nah, ketika buka puasa, sunnahnya juga kurma. Kurmanya rutop. Kalau sahur, kurmanya kering. Kalau buka kurmanya, kurma rutop. Kenapa? Karena kurma kering, kalorinya lebih tinggi. Kalorinya lebih tinggi, sehingga bertahan lebih lama. Kalau Anda kurma rutop, sahurnya akan cepat lemes. Kemudian ketika buka puasa, rutop. Kenapa? Karena dia lebih cepat dicerna dibanding kurma kering. Sehingga Anda konsumsi kurma rutop, langsung cepat disebar, setelah itu enggak perlu makan gorengan nasi, es buah. Makanya kata Syekh Ibn Uthamin, di sini ada rahasia. Dari hadith Aisyah, Anas bin Malik, Ibn Abbas, Bilal, disebutkan, Kana Nabi SAW yuftiru birotobat. Qabla yusalliyah. Kata Syekh Ibn Uthamin, ada rahasia tersembunyi di sini. Dahulu Nabi SAW ketika buka puasa, makan kurma rutop sebelum sholat. Artinya, habis makan kurma rutop, setelah itu langsung sholat. Jangan banyak makan, jangan banyak ngempil. Kurma rutop, tenaga cepat disebarkan, terus sholat. Jadi, jangan dengan dalil ketika puasa, tolong ketika Ramadan, antara Adhan dan Ikhomah, jaraknya 15 menit, soalnya masih pada buka. Salah. Puasa enggak puasa, jaraknya tetap Adhan Ikhomahnya. Kenapa? Di sini ada yang simple. Bukanya muda aja, kurma rutop aja. Kurma rutop, tenaga disebarin, kemudian sholat. Kemudian yang kedua, agar tidak dicampur antara kurma dengan nasi, kurma dengan daging, buah dengan daging. Walaupun kita enggak bisa mengatakan sunnah, mereka hanya mentadaburi, firman Allah SWT, dan penghuni surga itu makan buah-buahan yang mereka pilih. Dan baru mereka makan daging yang mereka inginkan dari daging burung. Di sini ada huruf waw. Huruf waw dalam bahasa Arab, yufidu al-muhlah, memberikan jarak. Antara makan buah dan makan daging ada jarak. Kalau Anda makan buah, langsung makan daging timbul pembusukan. Kalau sambil makan daging, makan nasi, sambil makan buah timbul pembusukan. Kalau habis makan daging, makan nasi, menu dessertnya buah timbul pembusukan. Jadi dikasih jarak. Na... Terima kasih.